Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendaftar operator sekolah ke kopsi pusat prestasi nasional kemendiput.go.id Nah pertama-tama eh dibuka browsernya lalu ketikkan link seperti berikut ini apabila sudah terbuka seperti tampilan ini klik tombol daftar operator Nah lalu isikan data-data berikut ini yaitu data penanggung buka atau operator sekolah kemudian ada data akun data akun dari operator itu sendiri kemudian ada data sekolah langsung saja diisi data pengu jawabnya Terima kasih. Kemudian, data akun. Kemudian, password akun operator. Untuk data akun ini, mungkin lebih baik disimpan atau dicatat agar kemudian hari nanti apabila lupa bisa dibuka kembali catatannya. Yaitu email sama kata sandinya. Kemudian, data sekolah. Diisikan saja ke NPSN dari sekolah. Lalu, di-klik tombol cari. Nah, nanti website akan mencari NPSN yang sesuai dengan sekolah. Dan langsung muncul beberapa data yang sudah terisikan. Jadi, nama sekolah, jenis sekolah. Nah, lalu isikan beberapa data yang masih kosong. Seperti MF sekolah, MF sekolah. Lengkapin saja. Lalu, ini mengisikan kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Cari berdasarkan nama kecamatan. Kemudian, nomor rumah. RTRW. Kode pos. Apabila sudah dilengkapin dari data-data, pastikan data-data yang sudah diisikan itu sudah benar atau sudah sesuai dengan data yang asli. Apabila sudah yakin, sudah benar data yang diisikan, langsung saja cek list di bagian ini. Saya sudah memutuskan kembali sebelum daftar. Kemudian, klik tombol daftar. Kemudian, akan masuk ke halaman dashboard. Di dalam halaman ini, terdapat beberapa menu. Yaitu ada menu dashboard, akun, sekolah, dan QR Code. Nah, di akun dashboard ini, seperti berikut ini, untuk menambahkan tim. Lalu, untuk akun. Untuk mengubah akun dari operator, apabila terdapat data yang salah atau yang perlu diupdate, di menu berikut ini, untuk mengubahnya. Kemudian, menu sekolah. Di sini, apabila terdapat data sekolah yang masih salah, atau mungkin perlu diupdate, bisa diupdate di menu ini. Kemudian, QR Code ini digunakan untuk apabila kita ingin login menggunakan QR Code. Jadi, QR Code ini bisa disimpan saja, atau di-save, atau di-screenshot, apabila terjadi kelupaan password di akun operator. Nah, selanjutnya, untuk menambahkan tim dari sekolah, caranya sebagai berikut ini, klik tombol tambah tim di menu dashboard, atau di halaman dashboard. Kemudian, pilih bidang lomba. Terdapat tiga bidang lomba, yaitu IPS, kemanusiaan dan seni, ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, dan ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Dipilih. Misal, IPA. Lalu, klik tombol save. Lalu, untuk menambahkan peserta, klik tombol peserta. Nah, apabila ingin menghapus tim tersebut, tim satu ini, klik tombol hapus. Lalu, OK. Apabila ingin mengubah bidang, klik tombol ubah bidang. Selanjutnya, akan menambahkan anggota dan ketua dari tim. Nah, di sini, pertama-tama, kita perbarui data dari ketua tim. Tim satu. Kita klik perbarui data. Diisikan NISN dari siswa. Nah, lalu, klik tombol cari. Di sini, sistem sudah langsung terintegrasi dengan data podik pemerintahan. Jadi, ketika kita cari NISN siswa, akan muncul nama atau data-datanya. Nah, namun, terdapat beberapa data yang masih kosong, seperti email, ini kartu indonesia pintar. Terus ada beberapa data yang seperti kelas, nomor rumah. Seperti itu, dilengkapkan data-data peserta atau siswa yang masih kosong. disini masih sama, mencari atau mengisikan kecamatan. Dicari berdasarkan kecamatan. Kemudian, pilih foto. Kemudian, dilengkapkan data orang tua yang masih kosong. Terima kasih telah menonton. Apabila data sudah lengkap atau sudah terisi, pastikan data yang diisikan sudah benar. Kemudian, apabila sudah yakin data yang diisikan sudah benar, checklist. Saya sudah memeriksa kemarin sebelum menyimpan. Kemudian, klik tombol simpan. Nah, selanjutnya, mengisi data anggota tim. Caranya, klik tombol berikut tab. Nah, kemudian, klik tombol tambah anggota. Disini, pengisian data anggota seperti pengisian data ketua tim tadi. isikan NISN, nama, email, NIK, dan data orang tua dari siswa. Kemudian, lanjut, menambahkan data dari pembimbing tim. Klik perbarui data. tampa di Nah, disini untuk kejamatan masih sama, cari kejamatan, cari kejamatan kemewatan kota berdasarkan kejamatan. Lalu apabila data sudah terisikan semua, dan pastikan data yang diisikan sudah benar, kemudian apabila sudah yakin data yang diisikan sudah benar, checklist saya sudah memeriksa kembali sebelum menyimpan. Kemudian klik tombol simpan, data pemimbing sudah berhasil diisikan, lalu kemudian mengisikan atau mengunggah berkas tim, klik tombol unggah. Nah, disini terdapat dua dokumen yang perlu diunggah untuk tiap tim, yaitu surat rekomendasi kepada sekolah, kemudian surat pernyataan originalitas. Nah, disini dipastikan format dari dokumen yaitu PDF dan ukuran dari dokumen tidak lebih dari 15 MB. Saya contohkan, lalu klik tombol tambahkan. Nah, status berkas akan berganti atau terupdate yaitu seperti berikut, dilihat unggahan untuk melihat file yang telah diunggah atau menghapus unggahan untuk menghapus unggahan dari surat rekomendasi kepada sekolah. Lalu yang kedua, surat penyataan originalitas, kita pilih data PDF-nya. Kemudian diklik tombol tambahkan. Nah, berhasil menguah berkas. Kemudian selanjutnya, untuk bagian unggah berkas sudah berhasil, kita kembali ke dashboard lagi. Yang terakhir yaitu naskah tim. Nah, disini naskah tim itu dibuka dari bulan Agustus. Nah, untuk caranya hampir sama seperti berkas tim untuk mengunggah berkasnya. Dan caranya hampir berkas yaitu dokumennya PDF dan maksimal ukuran file yaitu 15 MB. Sekian tutorial atau cara bagaimana untuk mendaftarkan operator sekolah di QOPSI 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.